Asifa Nuraini alias Sifa adik Ayu Ting Ting, kini sudah menikah dan berstatus istri dari pria pujaan hatinya, Nanda Fahriza. Kehidupan baru Sifa dan suami pun perlahan mulai mengundang sorotan publik. Sebelum menikah, Sifa sudah terlebih dahulu memiliki rumah yang diberikan oleh Ayu Ting Ting. Rumah tersebut diberikan sang kakak sebagai hadiah ulang tahun Sifa yang ke-24, menelusuri dari sebuah video di vlog keluarga Ayu Ting Ting. Tampak rumah Sifa memiliki desain minimalis namun dibuat sedemikian rupa agar terasa nyaman untuk disinggahi. Selain itu desain minimalis yang dimiliki di rumah Sifa juga dihiasi oleh sejumlah barang-barang dan pajangan yang harganya cukup mahal. Menurut Ayah Rozak dalam videonya, harga rumah ini dibeli Ayu senilai 2,5 miliar rupiah. Seperti apa tampilan rumah Sifa adik Ayu Ting Ting? Berikut deretan potretnya seperti diambil dari kanal Youtube KisYu TV, Sabtu 26 Februari tahun 2022. Area di depan rumah Sifa memang sudah menggambarkan suasana minimalis rumahnya. Namun penataannya di area taman yang tak terlalu besar, bisa memberikan kesan indah. Area meja makan dibuat memiliki penataan yang artistik. Di sampingnya terdapat sebuah dapur minimalis yang membuat masakan bisa langsung segera disajikan. Dapur di rumah Sifa memiliki banyak peralatan serta lemari es dan rak yang cukup besar. Terdapat cermin di dekat tempat memasak. Area yang menjadi akses ke setiap ruangan termasuk kamar memang tak terlalu besar. Namun Sifa menatanya dengan rak-rak yang diisi buku maupun tanaman hias. Memiliki ukuran yang juga minimalis. Kamar Sifa dibuat semegah mungkin agar enak dipandang. Pilihan tempat tidur dan meja belajar serta kursinya pun terlihat mewah. Di dalam kamar terdapat pintu kaca yang menjadi akses menuju balkon rumah. Desain balkon tampak megah bak di apartemen atau hotel. Di dekat meja makan juga terdapat sebuah sofa putih yang cukup besar. Sofa tersebut memiliki bentuk elegan dan sangat cocok untuk bersantai atau sekadar bermalas-malasan. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Terima kasih.